Semua produk dokumen kependudukan itu gratis Pak Kadis, Kependudukan dan Pencarian Sipil, Pak Ahmad Saifullah Nah ini bisa dijelaskan ini Bang, sama sahabat Podcast Kupas Suntas Apakah sudah mulai berjalan pelayanan administrasi kependudukan ini? Silahkan Bang Pelayanan memang kemarin di Tuk Capil ini agak terhenti Tapi bukan total terhentinya, tetapi dibatasi Karena yang pertama datang wabah COVID ini secara tiba-tiba Kemudian karena ada aturan untuk physical distancing Akhirnya kita membatasi Karena untuk mempersiapkan dulu kursi dikasih jarak Kemudian juga jumlah yang masuk dikurangi Nah ini, dan kita sampaikan kepada masyarakat Walaupun banyak masyarakat yang tidak mengerti, tidak paham Saya butuh, saya butuh Apalagi pada waktu itu datang untuk bantuan Bansos tersebut Bantuan sosial dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten Karena banyak masyarakat yang masih tidak peduli mengurus dokumen sebelumnya Padahal untuk menerima Bansos ini harus ada KTP elektronik Nah mereka berlomba-lomba Ini menjadikan juga suatu permasalahan bagi kami pada saat itu Di saat itu tidak boleh ada kerumunan Tidak boleh bersak-desakan Sementara masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan perekaman Tadi saya nangkap sedikit Kalau katanya bantuan itu berbasis dengan administrasi kependudukan itu Tempat tinggalnya Kemudian bagaimana mereka bisa dapat bantuan Kalau administrasi kependudukan yang tidak lengkap Ya, makanya mereka pada saat itu sudah tahu akan didaftarkan Mereka berlomba-lomba ke distrik capil Nah itu Nah disinilah kita punya strategi Yang pertama kita atur betul-betul Kita utamakan dulu Yang urgent Jadi bahwa untuk yang penerima Bansos ini merupakan suatu yang dipentingkan Di urgent Yang lain, yang perekaman Yang masih mungkin dia ada keterlambatan merekam Tapi kepentingannya tidak terlalu urgent untuk Bansos itu Kita sampaikan tunda dulu Jadi kemarin tidak secara otomatis stop ya? Tidak Tidak Hanya pembatasan saja Jadi kalau ada orang mengatakan katanya Di stop berhenti di apa semua Tidak juga Kekhawatiran itu ada juga dari petugas kita juga ya Karena kebetulan melihat yang di Surabaya Ada petugas kita Petugas dari Jizuk Capil yang terkena Positif COVID itu Akhirnya merempet juga Sehingga menurunkan juga Motivasi Si petugas ini untuk melakukan perekaman Tapi kita terus dorong Dengan melalui Menda Agri Melalui Padil Jenduk Capil Lakukan Zoom Meeting Sampaikan kepada para Kadis Sampaikan kepada pejabat eselon 3-nya Pejabat administrator-nya Kepada administrator data base-nya Atau ADB-nya Terus akhirnya kita terus buka Dan sekarang kita sudah mulai agak sedikit normal Tapi tatanan untuk protokol kesehatan kita Tetap kedepankan Jadi kalau kemarin di masa sebelum new normal sekarang Pelayanan tetap jalan Tapi tetap mengikuti protokol seperti physical distancing Social distancing begitu Betul Jadi kalau kemarin kita belum kesiapannya Sehingga agak menolak jumlah yang banyak Dengan situasi COVID pada saat itu sedang meningkat Karena juga kesiapan untuk antriannya Mereka masyarakat yang datang Di luar Kita tidak mungkin juga tiba-tiba mereka panas-panas Sekarang sudah disiapkan tenda Sudah ada yang buat Untuk pendingin lah Di sekitaran lingkungan kantornya Kemudian kursi-kursi disiapkan juga Itu yang dimana itu? Di kabupaten Di Suri Capil Kabupaten masing-masing Sudah Jadi Dengan darurat yang ada Mereka berusaha berinovasi Membahagiakan masyarakat Pelayanan tetap dilaksanakan Wajar kalau masih ada yang masyarakat Ya udah dikasih contohnya nih Duduk Ada kursi yang empat Udah kita silang X Yang tengah sama yang sebelahnya Jadi hanya dua Ya disampaikan Tetap dia duduk yang kosong Yang disilangnya diduduki Tapi yang di depan yang silang itu Katanya kan Saya tidak menduduki yang silangnya Nah itu Masih ada Ada yang melanggar gitu ya Ya masih sih Tapi ya tadi itu himbawan Dari petugas yang ada Kita sampaikan pengertian-pengertian Bahkan kita koordinasi dengan gugus tugas Masing-masing kabupaten kota Datang dari gugus Menginformasikan Menghimbau Nah gini Pak Kadis Ini kalau provinsi ini kan Nggak melayani Atau nggak berinteraksi langsung Dengan masyarakat yang memerlukan Layanan administrasi kependudukan Itu ya Yang punya wilayah adalah Pemda masing-masing kabupaten kota Nah bagaimana kemudian provinsi memastikan Bahwasannya semua pelayanan administrasi kependudukan itu berjalan dengan baik Jadi kami ini bertugas memfasilitasi pelayanan yang dilakukan oleh kabupaten kota Kita melakukan monitoring dan evaluasi Karena memang kami ini punya spesialis tersendiri di dalam penugasan Termasuk surat keputusan kami di dalam jabatan pun juga itu menteri yang membuat Nah sehingga kami punya ada satu komando istilahnya di dalam penugasan tersebut Sehingga kami provinsi Kadis ini juga Bisa mengarahkan kemudian menegur dinas-dinas di kabupaten kota apabila dia bekerja tidak baik Karena itu capaian kinerja juga Yang dinilai oleh Mendagri melalui Dirjen Pak Dirjen Dukcapil Itu ada andilnya dari provinsi Jadi kalau tidak baik di apa semua Kita membuatkan suatu laporan dari hasil monitoring tersebut Nah caranya kami turun ke lapangan Termasuk kalau ada hal-hal yang berkaitan laporan dari masyarakat Ada masuk menyampaikan adanya terjadi pelayanan yang tidak baik Adanya punggutan liar Kita setelah mendengar seperti itu turun ke lapangan sebelum pusat mendengar Atau bahkan kadang-kadang Pak Dirjen sudah mendengar duluan Mendapat laporan Perintahkan provinsi Provinsi turun Kita lakukan sebulan sekali ke dinas-dinas Kita lihat secara fisik Betul tidak pelayanan Dan Alhamdulillah kalau saya melihat bahwa pelayanan-pelayanan ini berjalan dengan baik Walaupun ada kurang sedikit Ya wajarlah namanya pelayanan Nah ini ada yang sangat menarik Mbak Donald Dengan adanya KTP ini gratis Jadi saya mendengar bahwa masih terjadi bungli-bungli oleh oknum-oknum tertentu Nah ini yang banyak dikeluhkan ini Nah tapi sebelum itu Saya ingin tahu dulu Seperti provinsi Dapat keluhan itu lewat mana Dapat informasi lewat mana Contoh kalau masih ada pungli Pelayanan anda maksimal Itu dapatnya dari mana Kami ada websitenya Di Sudukcapil Provinsi Jadi rata-rata orang mengadunya lewat website itu Ya ada di sana Termasuk ada call center yang secara keseluruhan Itu yang disampaikan call centernya pusat Tetapi kita bisa mengakses Sehingga laporan itu nanti dikirim kepada para kandis Jadi masyarakat yang membutuhkan kepenguruan administrasi Yang mereka punya keluhan Lapor dulu ke pusat Dari pusat nanti buat distribusi provinsi Jadi lihat nanti di websitenya Boleh dijen Dukcapil Kemendagri Atau Dukcapil Kemendagri RI Atau tadi itu Dukcapil Provinsi Goaidi Nanti di sana kira-kira ada hal yang berkaitannya Keluhan-keluhan tentang pelayanan Tapi saya juga minta Betul-betul bahwa keluhan ini Karena dialami Kemudian bukan karena mengada-ngada Itu saja Karena ya banyak tadi Masyarakat ini juga masih banyak Yang ingin secara insan ini cepat jadi Sehingga dia juga menghalalkan segacara Contohnya mengiming-imingi petugas Tolong didulukan Nanti saya kasih uang Nah setelah mungkin Alasannya Ucapan terima kasih Pas ditanya dengan kawan Setelah selesai Dibilangnya Iya saya ngurus dengan uang sekian Cepat gitu Oke Tapi mungkin kan memang Ada juga Masih ada juga Oknum Oknum Yang secara sengaja Mungkin melakukan Memang praktik pungli gitu Nah itu yang sedang kita bersihkan Dan ini langsung Perintah langsung Dari Pak Dirjen Termasuk dalam Minggu yang lalu Pak Dirjen sampai memberikan surat Pertama Kita untuk menuntaskan Namanya surat keterangan Pengganti KTPL yang kemarin Sebetulnya karena Keterbatasan Blanko Bukan tidak ada Keterbatasan Blanko Kemudian diberikan surat keterangan Sekarang tidak boleh ada lagi Jadi Dinas Dukcapil tidak boleh ada lagi Mengeluarkan surat keterangan Sebagai pengganti Jadi Suket sudah tidak boleh lagi Sudah tidak ada lagi Terus gimana Mereka yang tidak jadi hari Sekarang sudah ada Sudah ada Hanya saja Maksudnya sudah ada Blanko Sudah ada Blanko Hanya saja Jadi begitu diurus hari itu Langsung jadi hari itu gitu Iya Selama jaringannya Dalam keadaan stabil Oke Ini kan namanya IT Ini kan tergantung pada jaring internet Dan mungkin Seluruh permisa tahu juga Dalam minggu-minggu ini Jaringan kita Baik dari beberapa Jaringan ya Itu dalam keadaan Bagus Bukan Malah terganggu Malah sebaliknya Iya Sedang ada gangguan Kami sudah Koordinasi dengan jaringan komunisasi data dari pusat Oke Memang sedang ada Sedikit gangguan Tapi itu pun juga sudah Kemarin dikoordinasikan dari Dijendukcapil Ke pihak Pengada jaringan Dan akhirnya sekarang Berjalan Nah dengan jaringan ini Kalau sebenarnya ada gangguan Itu agak tertunda Kalau seperti kita merekam KTP nih Kemudian Kan ada jaringan Akhirnya Data tersebut Menunggu dulu antri Iya Ke jaringan server pusat Karena itu menunggu Kemudian Masyarakat Silahkan untuk kembali pulang dulu Nanti dia beritahu lagi Kalau sebenarnya sudah Jadi kita informasikan Nah setelah nanti beberapa jam Atau kadang-kadang mungkin Kalau sekarang pagi Kemudian sore baru masuk ke server Perpusat Kemudian sudah balik lagi Karena belum dicetakan Namanya posisinya Dalam keadaan Print ready record Artinya siap dicetak Nah pada saat itu Posisi laporan ke kami Dari kabupaten Itu dalam keadaan PRR Atau ready record Nah kita yang usahakan Setelah melihat kita Di dalam aplikasi Ini masih ada nih PRR Kita langsung hubungi Ke kabupaten kota Segera cetakan Cetakan Makanya ada suatu Saya juga Mungkin mengucapkan terima kasih Kepada seluruh rekan-rekan Petugas di Dukcapil Bahwasannya Kalau mengikuti jam dinas Maksudnya 15.30 selesai Kebanyakan tidak akan tercetak Karena Tiba-tiba dari pusat Bisa saja jam 4 Jam 4 Batasnya jam berapa Untuk pelayanan itu Batas maksimal Kalau jam kerja Kita mengikuti Bisa sebetulnya dalam Posisi 15.30 kan Tetapi dari beberapa Kabupaten yang saya lihat Melebihi daripada tugas jamnya Pukul 16 16.30 Bahkan-bakan Bahkan Pukul 17 Masih ada Di tempat Karena harus mencetakkan Besok pagi Supaya bisa terbagikan Karena kalau sepertinya Hari ini tidak tercetakkan Itu akan numpuk lagi Dengan besoknya Gitu Tapi kalau jaringan bagus Insya Allah Tercetak Tidak perlu pakai Satu jam 10 menit Selesai perekaman Langsung tercetak Gitu Gitu ya 12 Begini Pak Kadis Ini Akte kelahiran Akte kelahiran Akte kematian Oke Surat keterangan Pindah Oke Kemudian bagi yang Nos Muslim Akte Pernikahan Akte kawin Sama akte perceraian Dan ada beberapa dokumen Pengurusan-pengurusan Contohnya mungkin Kartu Kartu tanda penduduk Bagi warga negara asing Yang kita sudah Koordinasi dengan Imigrasi Jadi kalau ada Yang meminta Imbalan Kaitan dengan Itu Berarti masuk Pungli ya Pak Kadis Pungli 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 langsung lapor Lapor Silahkan Pak Kadis Nangkap anak buahnya Ini Melakukan pungli Sudah Jadi kebetulan Pada waktu itu Ada di satu kabupaten Saya Ditelepan oleh Pak Dirjen Oke Betulan Pak Dirjen Mendengar Betapa sulitnya Melakukan Pengurusan Dokumen Kependudukan ini Kemudian disampaikan Adanya indikasi Pungli Diminta langsung Kalau kamu Ngurus Ini Sekian Ngurus itu Sekian Nah akhirnya Diturunkan Perintah saya Untuk investigasi Saya turun Saya turun Terpaksa saya Harus nyamar Kembali lagi Ke basic Dulu saya Sebelum jadi Kadis Pernah Ditangkap Anak buahnya Bukan Maksudnya Penyelidikannya Oke Penyamarannya Ya karena dulu Sebelum saya jadi Kadis Pernah penyelidik Saya ini kan orang penyelidik Jadi mudahlah Cara-cara melidiki Dan Alhamdulillah Memang pada waktu itu Informasi masuk Benar tapi terbukti Ada pungli Iya Dengan ada langsung tertangkap Tidak Tapi dapat informasi Dan pada waktu itu Kita kasih tahu Ada nomor HP nya Kemudian kita cross check Terlalu bersangkutan Akhirnya mengaku Dan mau Memperbaiki diri Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Sudah bersih Dan diambil tindakan Oleh kepala dinas Dengan termasuk Kepala daerahnya Karena disampaikan Harus dipindahkan Ke instansi Ke SKPD yang lain Oke sorry Tadi saya pengen memastikan Kalau Pak Kadis bilang Pelayanannya sekarang Sudah bersih Apa yang menjadi parameter Kalau pelayanannya sekarang Sudah bersih Tidak ada lagi pungli Yang pertama begini Sekarang ini Sudah beberapa Kabupaten ya Sudah kabupaten Karena masih ada juga yang Karena ini dari masyarakatnya sendiri Pada saat pelayanannya Dengan online Jadi silahkan masyarakat Ada beberapa kabupaten Sudah Mendaptar Untuk Pengurusan dokumen ini Menggunakan media sosial Jadi ditanyakan Saya Mau mengurus apa Nanti disampaikan Kalau dia tidak tahu Persyaratannya Ditanyakan Nanti disampaikan Di dalam mesos tersebut Disampaikan Urusannya Kemudian nanti dipoto Upload Foto-foto Persyaratan-pesyaratan Kirim Nanti diproses Di Distrik Capil Kabupaten Setelah selesai Tidak ada permasalahan Data ini Dikirim ke server pusat Nanti server pusat Mengirim langsung Produknya Ke masyarakat tersebut Menggunakan PDF Dan sekarang Ini perlu disampaikan juga Pak Syotang Dan seluruh pemisah Kepasuntas ketahui Bahwa mulai 1 Juli Untuk Belangkok kartu keluarga Akte kelahiran Akte kematian Tidak akan sama Dengan produk Yang sebelum-sebelumnya Kenapa? Yang menggunakan Kertas tebal itu ya Sekarang Cukup dengan Kertas HVS A4 80 gram Oke Jadi masyarakat Bisa langsung Bisa cetak sendiri Jadi pada waktu Sudah pengurusan Secara online tersebut Tidak ada masalah Kemudian kirim Ke server pusat Nanti pusat Setelah verifikasi Kirim lagi Ke kabupaten Ke Dinas Kabupaten Duk Capil Kabupaten Termasuk kepada orangnya Nah Cara untuk Mengetahui Absah Tidaknya Dokumen itu Sekarang Seluruh Di Suduk Capil Kabupaten Kota Di seluruh Indonesia Tanda tangan Kadisnya itu Tidak lagi pakai Basah Tapi menggunakan Tanda tangan Elektronik Semacam Dibacanya dengan Barkot Oke Nah Jadi Para Kadis Mau kapan saja Ada dimana saja Tidak ada lagi Namanya tertunda Berkas Kalau sepertinya Yang bersangkutan Para Kadis ini Sedang Dinas Luar Ada penugasan Sedang rapat Koordinasi Nasional Atau sedang Konsultasi ke pusat Atau ke provinsi Sehingga sehari Dua hari Sementara dalam satu hari Pengurusan itu Di atas 100-200 Apalagi perbaikan Bisa 200-300 Jadi Kalau sepertinya Dua hari Tinggalkan Bisa numpuk Nah Sekarang Tidak ada lagi Sekarang Para Kadis itu Sudah Berbekal Yang dimilikinya Android Itu sudah Terdaftar Di badan Sandi Negara Baik Nomernya Tanda tangannya Sehingga Tinggal melihat Sudah diperifikasi Secara berjenjang Secara Hirarkis Langsung Tinggal klik Tidak ada masalah Langsung Tertanda tangan nih Saya mau fokus Di tadi dulu Soal pungli Karena Pungli ini yang paling Banyak Dikeluhkan Kaitan dengan Pelayanan publik Ini saya bacakan Ada beberapa Pertanyaan yang masuk Dari netizen Kaitan dengan Pelayanan Administratif Kependudukan ini Pertama Dari Surya Underskor Laksana Underskor Putra Tolong disampaikan Seperti apa sih Standar pelayanan Di sana Terkadang Terkadang saya Suka jengkel Kita bertanya Baik-baik Tapi dibalas Dengan bahasa Yang membuat kita Jadi makan hati Masyarakat butuh Petugas yang melayani Dengan baik Yang ramah Ke setiap orang Terkadang juga Saya risih Dengan petugas Yang tidak sopan Pada orang tua Melayaninya Dengan ketus Itu pertama Kedua Ini Saya mau Tanya Buat akta Anak saya Terus Sama buat Kakak baru Masukin Nama anak saya Sama Bapak Hairil Di gedung bawah Mungkin ini bilang Di Kota Banar Lampung Mungkin ya Di gedung bawah Sampai hari ini Belum jadi Padahal Saya bayar Rp150.000 Gimana ini Pak Gitu Berarti kan masih ada Pungli nih Gimana nih Pak Kadis Baik terima kasih Standar pelayanan Ini Mereka Masing-masing Sudah memiliki Karena sama Antara standar pelayanan Dari mulai Di Jenduk Capil Provinsi Dengan kabupaten Khususnya Untuk pelayanan Di kabupaten Seluruhnya sama Tidak di Lampung saja Seluruh Indonesia Termasuk Bagaimana cara Melayani Harus ramah Itu memang Tapi kembali lagi Mungkin Petugas ini juga Manusia Yang pada saat Dalam keadaan Rame Kadang-kadang Kemudian dalam keadaan Lelah Bisa saja Mungkin emosi Sudah Tapi dari Beberapa yang saya lihat Saya monep Di 15 kabupaten ini Tampak Ada rekayasa Jadi saya melihat dulu Saya datang itu Tidak pernah memberitahu Bahwa saya akan monep Saya lihat Masyarakat Tiap semua Memang mungkin Ada yang agak Sedikit Ketus Tapi kalau sampai ribut Tidak bersahabat Tidak bersahabat Tidak bersahabat sebetulnya tidak ada Itu mungkin begini Ini justru yang saya lihat Masyarakatnya sendiri Ada yang merasa bahwa Saya anak pejabat Oke Atau saya ini pejabat Atau saya ini Siapalah Yang artinya Punya kekuasaan Dia pengen Kelas nomor satu Pengen cepat Jadi seolah-olah Kok saya tidak dilayani Nah ini yang bikin berdebat Akhirnya muncul Timbul Rasa emosi tersebut Nah Datang lagi nih masyarakat Yang merasa dia Terpicu Dia Wah iya nih Benar nih pelayanan ini lama Padahal sebetulnya Orang yang tadi Sedang ribut ini Dia ingin diprioritaskan Iya Sementara yang di belakangnya Tidak mengerti Seolah-olah bahwa Pelayanan ini tidak benar Akhirnya ikut-ikut Saya itu dilayani Begini-begitu Nah Terjadilah ribut Bukan dengan satu orang itu Itu yang saya ketahui Jadi Standar pelayanan itu Tetap Coba masyarakat itu Ikuti saja lah Antri Ada nomernya kok Jangan merasa Pengen Wah saya Punya kekuasaan Saya Punya Teman dekat Dengan Kepala dinasnya Atau dengan pejabat disitunya Ingin didulukan Saya menghubungi ini Itu bisa dilakukan Tidak ada Kita saling menghargai Insya Allah Tapi mungkin Harus di ini juga Pak Kadis Harus diakui Bahwasannya mungkin Petugas itu Masih ada juga Yang Belum memenuhi Standar pelayanan yang baik Dari segi komunikasinya Gitu ya Kemudian Dari Termasuk pelayanannya Bahkan Seperti tadi kita singgung Mengenai Pengli juga Ya ini juga Karena banyak informasi Yang masuk Banyak pengaduan yang masuk Berarti kan Belum betul-betul Clear Jadi begini Sebetulnya Kembali lagi tadi Kalau masyarakatnya Berusaha Tidak untuk Memberikan Dengan Berbagai alasan Tidak mau didulukan Saya yakin Itu sedikit Mengikis Gitu loh Saya tidak pungkiri Kalau sepertinya Masih ada Yang tidak ramah Kami tiap tahun Mengadakan Namanya Bimtek Bimbingan Teknis Untuk para Petugas-petugas Untuk peron ofis Untuk para pejabat-pejabat Yang menangani Kepengurusan Kependudukan tersebut Cuman Untuk tahun ini Karena ada kendala ini Kita undur dulu Kalau ketemu Orang-orang seperti itu Somba pelayanan Tidak maksimal Langsung diganti gak Atau gimana Jadi dari berapa dinas Yang pertama Kita ada SOP nya juga Secara internal Mereka masing-masing Ditegur dulu Dilihat Dan memang Kalau ada bukti Betul Malah kadang-kadang Dipertemukan dulu Antara masyarakat Permasalahannya apa Dan ambillah Beberapa kali itu Clear Gitu Dan pungli ini juga Kembali lagi Saya tidak memungkiri Mungkin ada lagi Dari oknum-oknum Dari petugas ini Membapakkan situasi Karena dia merasa Pada waktu dia Menolong Oh dikasih Sekali Dua kali Keenakan Akhirnya Yang tadinya ucapan Terima kasih Ah ini bisa nih Sehingga dia mencari Seolah-olah Mencari mangsa Oke Ya kan Tapi inilah yang Saya sampaikan tidak Mengenai yang tadi Masalah Ada tadi di sana Pengurusan akte Kok masih lama Apalagi membayar 150 ribu Coba tanyakan 150 ribu itu Ke oknum pegawai Atau ada yang mengaku Pegawai Alias calo Bisa aja Nah Nah gitu ya Nah Terima kasih Terima kasih.